Hai guys jumpa lagi dengan aku Riani 15 selamat berhari minggu guys udara mendung disini guys dan kali ini saat ini aku mau main guys mau refreshing nenangin otak dan pikiran aku guys dan ini aku di perjalanan ketemu sama yang borong ake-ake teman bikin buang emak ini ya yukin pada sini bikin nih dari mulai cabut bibitnya ya dari mulai menanam padinya itu rombongan sekitar 20 orang antara cewek dan cowok ada yang intinya mereka itu satu paket dan borongan itu dihitung perbau ya dan perorangan itu ada yang dapat tergantung berapa banyak para pemilik sawah begitu dan ini juga aku melewati handang ayam paling besar ya aku mendengar cuma cerita-cerita aja dan disinilah tempatnya guys ini jalan menuju ke salam dharma ini besar banget peternak ayamnya guys ini ayam potong ya yang menyurpeh menyediakan untuk haur gelis dan ini udah sampai ke salam dharma salam dharma itu bendungan air besar banget guys dan dulu ya dulu banget aku 15 tahun yang lalu ada tidak pernah kesini guys dan sekarang sudah banyak banget berbenah ya cuman tidak tidak rapi lagi dalam proses pembangunan segala jenis alat berat ada disini guys nah ini sampai lah sudah guys sampai sudah ke bendungan salam dharma dan airnya juga tidak terlalu banjir ya tuh guys luas banget ya bendungannya ini masih terus jalan kesini nah ini dia guys dulu sih jalannya cuman satu jalur ya sekarang ada jalur tengah juga dan jaman dulu guys aku kalau lewat kesini itu mending ada rek dek judul nama takut ke jeburu kayaknya sih julu tuh serem banget guys dan kalau abain diajak kesini guys pastinya suka banget guys cuman khawatir ini karena tempatnya sedikit berbahaya jadi aku jadi aku kesini 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 siapa kesini mau tahu dan aku mau cari kuliner ya kuliner sederhana aja di bendungan Cipunagara ini setelah aku jalan-jalan dan melihat keadaannya nah diralat guys nama bendungannya itu salam dharma bukan Cipunagara maklum guys gaptek banget dan aku tuh kuper ya hidup di merantau dimana-mana aja guys sampai lupa dengan dan apa lingkungan sekitar ya yang jaman-jaman bocil aku sering kesini guys sering lewat kesini begitu dan aku menikmati udara disini itu sejuk kebetulan juga emang tidak ada panas ya jadi mendung-dung gimana anginnya kenceng adem banget guys masa Allah aku betah disini dan tidak serem lagi disini juga ada kebun mangga kebetulan mangganya lagi dalam proses penyemprotan guys dan aku kesininya kan hari Sabtu ya kalau hari Minggu mah penuh guys ini kita dari bendungan sebelah kiri ya guys tadi sebelah kanan aku turun guys pelan-pelan aja karena aku mau melihat air dari dekat mendengar gemercik airnya dari dekat wow ini air di belakang aku guys kelihatan banget ya kalian denger gemercik airnya guys kayak dimana gitu guys ya suara airnya begitu begitu jelas di telinga aku guys yuk aku mau ajak kalian turun lebih dekat lagi nah guys inilah air Cipunagara ini sampai juga ke pemanukan guys dan ini kan bendungan besar besar banget nih aku ajak kalian eksplor ya guys Bismillahirrahmanirrahim tadi aku tuh jalan itu di atas sana guys berarti kan kelihatan banget tingginya ya ini tinggi banget jaman dulu aku lewat sini tuh sampai gak deg deg guys takut karena dulu kan jembatannya juga tidak seperti ini ini ada juga bapak-bapak lagi mancing guys wow dan ini wisata murah meriah guys dan happy happy guys happy banget aku disini lihat airnya cantik banget kan guys cantik banget kelihatan di belakang itu airnya curugnya guys curugnya kelihatan banget dan ini aku disini happy banget guys seakan tidak ada beban hutang tinggalkan dulu masalah stres kepala barbie guys relax disini relax relax menikmati bercikan menikmati ya menikmati suara air gemerciknya anginnya dan ini sesuatu yang langka banget gitu untuk kesini aja dengan jalan yang bergelombang guys dilalui dan aku emang tidak tahu jalannya seperti seperti rusak berat untuk jalan yang dilalui sepeda motor itu guys dan hasilnya Masya Allah aku happy sekali guys ini para pemancing maniak guys hari ini aku banyak banget jalan kaki ya setelah tadi pagi aku jalan pagi satu jam lebih dan sekarang dilanjutkan dengan jalan pagi lagi guys siap-siap aja ini bitis aku mararengkel sebelah samping guys dan disini juga ada tuh curug air lagi guys alias aliran air dari sini dan sama juga dari sini deras sekali guys adem banget adem 180 derajat beda sama yang di rumah wah indah guys indah guys setelah jalan-jalan di bendungan salam dharma guys akhirnya lapar juga dan aku mau kuliner kuliner sore alias kuliner malem nyari-nyari sepanjang perjalanan tidak ada yang apa ya tidak ada yang serak dan akhirnya lanjut ke hargulis guys disini aku pesan mie ayam udah jarang sih di warung tapi disini aku masih menemukannya dan ini bener-bener enak gurih banget ini namanya kulit bayi kalo sebenernya ini dari bahan dasar udang ya cuman udangnya berapa persen kita gak tau kulit kulit ya dapur right ayo daun bawang nak hahaha aku mah pengcinta daun bawang hahaha aku gak pakai saus ya aku gak pakai saus ya biar lebih jering mantap ini enak sekali dan disini daun bawangnya itu bebas ya daun bawangnya potongan air yang ternyata minyak itu banyak aku aku sambil cukup lagi dari penyang wow berimpah ada gak kelihatan nih ayam ini sambilnya tidak pedas ya lanjutkan iya sedikit lagi masya Allah aku udah kenyang banget deh sama mpok beda terima kasih ya guys udah ikutin pok aku hari ini ikutin kegiatan aku hari ini jangan lupa like dan subscribe nanti 10.000 subscriber akan ada di penyakitan rupiah untuk nanya sehat selalu untuk kalian wassalam bye selamat menikmati